Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang di sana bf baik di video kali ini kita akan update terperkembangan kandang koloni setelah dua hari kemarin kita kehilangan dua ekor dari albinum retina merah yang sudah menghajar kedua burung lama ya malahan si kedatangan burung baru malah menimbulkan kematian ya di kandang koloni jadi sembari kita update perkembangan dari kandang koloni sekalian kita kasih makan ya untuk burung-burungnya dari kandang koloni ini hari ini menu ekstra foodingnya adalah kangkung dan juga toge kawan-kawan karena kemarin saya sudah berikan jagung jadi hari ini jagungnya saya stop saya ganti dengan toge untuk burung-burung yang ada di kandang koloni ini jadi setelah saya pantau selama dua hari keadaan sekarang kondusif tidak ada lagi burung yang cenderung nakal kepada burung lain dan untuk pendatang baru yang albinum retina merah kemarin kan dua yang satunya ini karakternya beda dia lebih kalem ya kemudian yang ewingnya juga aman tidak ada pertengkaran dengan burung lainnya jadi saya pastikan untuk kali ini sudah tidak ada lagi pertengkaran lagi ya antara burung-burung yang ada di kandang koloni ini karena memang kemarin kejadiannya si pelakunya ya tetap satu ekor itu yang albinum retina merah kemungkinan overbirahi atau memang karakternya tidak bisa digabung dengan sistem koloni seperti ini ya jadi kalau ingin ditenak burung dengan apa ya model yang fighter dan juga karakter galak kita harus taruh di sangkar kotak kawan-kawan karena kalau kita paksakan ditenak di kandang koloni yang ada malah nanti si burung-burung yang ada di kandang koloni burung lainnya akan terancam ya karena akan diganggu bahkan akan di bantai seperti kejadian-kejadian yang kemarin itu dalam dua hari saya kehilangan dua burung dan pelakunya satu ekor si albinum retina merah itu jadi memang pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian itu adalah kita harus tahu karakter dari masing-masing burung yang akan kita masukkan ke kandang koloni kalau hasil tetasan kita sendiri kita kemungkinan tahu ya karakter dari si burung itu apakah aman kita taruh di sangkar koloni ataupun harus memang di sangkar kotak atau bahkan burung itu tidak bisa diternak sama sekali karena karakternya memang galak jadi kita harus pelajari itu kalau tidak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya seperti kematian pada burung-burung ternakan kita jadi untuk saat ini sudah kondusif dan mudah-mudahan burung-burung di kandang koloni ini cepat menyesuaikan keadaan lagi dan beranak-benak lagi kemarin yang dipojokkan juga kita tidak mau mengerami karena mungkin stres dimasukin oleh si retina merah kemarin ya telurnya diacak-acak jadi sekarang pindah ke gelodok sampingnya mudah-mudahan sebentar lagi juga akan berteru lagi ya oke itu dulu untuk update dari ini terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati